Intro Ya, halo teman-teman, balik lagi di channel gue Ya, kita sekarang kembali lagi ke Serpong Balaraja lagi ya, yang seksi 1A Kali ini kita bukan mau ini ya, mau update ya Kita cuma mau lihat suasana tolnya setelah beroperasi ya Ini udah, dibukanya kalau nggak salah tanggal 10 ya, kalau nggak salah ya Saya lupa deh Ya, ini udah hampir 10 hari ya, seminggu lebih lah pokoknya Ya, saya kesini hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Karena nanti malam tolnya akan ditutup Dan ini juga akan menjadi hari terakhir tol ini di uji coba secara fungsional ya Kenapa saya bisa tahu? Karena, nih di belakang saya nih Oh ya Mulai tanggal 22 Agustus, tuh nanti malam ditutup Berarti besok ya Besok, tapi jamnya jam 12 tuh, tengah malam Saya pikir awalnya tuh cuman desas-desus ya Cuman berita, arah apa, berita angin-anginan gitu ya Tapi ternyata, kalau dibaca dari sepak endoknya ini Kemungkinan besar, bakal dilaksanain ya Ya, ginilah ya keadaannya tol serpong Balaraja 1A ya Pasca 10 hari ini difungsionalkan Lumayan sih ya, keberadaan tol ini Mengurangi kemacetan yang di sana tuh Yang di Giant ya Eh, Giant apa mana tuh? Iya, Giant yang sebelah sana tuh Itu yang gedung itu tuh Itu kan kalau yang ke sana tuh Suka macet itu Tadi saya lihat kosong Ini saya kasih lihat ya videonya Ini ya, tuh mobil-mobilnya Ini di perapatan Giant Nggak tahu nih, sebenarnya perapatan apa ya Saya nggak tahu nih Kita sebut saja namanya perapatan Giant ya Ini ada dekat Giant tuh Nah, ini biasanya Kalau aku tol yang belum beroperasi Ini macetnya buset sampai sana dia Panjang nih Apa? Harusnya pada pecah ya nih Sebagai pada lewat tol Sebagiannya lagi setelah sini Gitu Agak kurang nih ya Nah gitu ya, perang lebih gitu ya Tuh, jadi lancar dia Ya memang masih mancet sih Cuman nggak separah Waktu tol ini belum dibuka Gitu Ya ini karena Kenapa dibuka? Kenapa dibuka? Karena dia Anu ya Mendukung acara Gias ya Pameran mobil tuh Yang di sana tuh Di SPSD Gitu Jadi emang Keberadaannya ini Sangat mendukung banget sih Ya, jadi buat Para pengguna mobil Karena ini hari terakhir Jadi sekalian apa Kalian Manfaatin semaksimal mungkin Karena Antimalan nggak ditutup Kalo ini ya Gitu Ya untuk disini nih Saya berada di jalan Reserpong ya Ini memang masih ditutup Karena Kemarin saya tanya ke petugasnya Waktu itu ya Sama Mas Fajar ya Menunggu seksi 1B selesai Kalo misalnya ini dibuka Terlalu tanggung jaraknya Misalnya Mas saya dari Sini Masuk Terus keluar Ntar di CPD Kan terlalu deket ya Jadi kayak Gimana? Nanggung ya Gitu Nanggung jadinya Kalo udah Seksi 1B selesai Baru ini mungkin dibuka ya Gitu Nah ini keadanya ya Tol Serpong Balaraja Seksi 1A nih Bagus ya Ini udah di uji coba Secara fungsional ya Selama seminggu ya Seminggu lebih lah Tidak seperti Cibitung Cilincing Seksi 2 dan 3 tuh Yang katanya terus nih Katanya Akan dibuka Akan dibuka Akan dibuka Tapi nyatanya enggak ya Gak tau tuh Mau dibuka kapan tuh Waktu itu janjinya Katanya Mau difungsionalkan Waktu lebaran Kita kemarin udah buktiin ya Pas lebaran ya Tentang gak jadi Terus katanya lagi Mau diresminin Pas tanggal 17 Agustus Kemarin kita udah kesana Juga gak jadi juga Gak tau tuh Dia tuh nungguin apa Itu dia Kasian ya Lama-lama nganggur Betonnya berlumut ya Kasian Kalau Serpong Cineria Seksi 2 Memang gak bisa Karena tolnya masih buntu Jadi emang gak bisa beroperasi Kalau Cibitung Cilincing Kan enggak ya Gitu Tapi ya ini nanti Ini juga akan ditutup lagi nih Katanya nunggu diresminin juga Apakah nanti akan Diresminin bareng Cibitung Cilincing Apa Beca kaya Atau bagaimana Saya kurang paham nih Mungkin yang tau Bisa tulis di kolom komentar ya Gitu Ya kalau nanti tolnya ini Sudah ditutup lagi Saya gak tau ya Ntar apakah saya akan Kesini lagi apa enggak Saya belum tau ya Ya pokoknya ntar Ditunggu aja ya Videonya ya Oke Ya paling gini dulu ya Pantauan Tol Serpong Balaraja Seksi 1A dari saya Di hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 ya Ya terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan semuanya Terima kasih "- Tengik Tentang Bermanfaat Sebelum Tengik Terima kasih.